Anak berandalan jilid sepuluh. Kejar-mengejar hujan seperti dituang, menyambitkan cairannya ke tubuh orang, terasa sangat sakit. Malam gelap, pekat, tiada sesuatu yang tampak. Di dalam keadaan yang seperti ini, Simpekun menggendong siya wacapin long, melarikan diri. Simpekun tidak memilih jalan, karena ia tidak tahu jalan mana yang berupa jalan aman. Dunia memang cukup lebar, tapi dirasakan sekali seperti mencilp, tiada tempat bagi Simpekun dan siya wacapin long. Yang mujur, tidak terlihat tanda-tanda pengejaran, Simpekun memperlambat gerakan kakinya, ia menjadi ragu-ragu. Kemana harus melarikan diri? Inilah yang mengekang benak pikiran Seng Ratu Rimba Persilatan. Tiba-tiba, kilat berkelebat, di dalam seperseribu detik, jagat itu bercahaya kembali. Di depan Simpekun terpeta sebuah bayangan, itulah bayangan seseorang, seseorang yang sedang menatap ke arahnya. Lian Sengpek, itulah Lian Sengpek. Bagaimana dia berada di tempat ini? Simpekun tidak bisa melihat jelas wajah orang itu, tapi potongan bentuk tubuh suami sendiri tidak mungkin bisa dilupakan. Itulah potongan tubuh Lian Sengpek. Kakinya seperti diborgol oleh benda berat, seolah-olah hendak menginjaknya ke dasar bumi. Sejelek-jeleknya sifat Lian Sengpek, laki-laki itu adalah suami sendiri. Kini kilat berkelebat lagi. Dan jelaslah sudah, siapa orang yang berada di depan Simpekun. Betul-betul Lian Sengpek. Sekujur tubuh Lian Sengpek sudah basah kuyuk, air hujan menetes-netes, merayapi kepalanya dan jatuh di tanah, mengalir dan melewati wajahnya, tapi tidak diusap. Dibiarkan air itu mengalir terus-menerus. Lian Sengpek mematung, seperti membeku, diam di tempat itu. Sepasang sinar mace Lian Sengpek tidak memancarkan kebencian, juga tidak memancarkan kecintaan. Sepasang matu itu adalah matu yang kosong, menatapnya secara dingin dan beku. Lian Sengpek adalah seorang kongcurimba persilatan, gayanya gagah sifatnya tenang, menarik hati dan sangat tampan. Kesan ini sudah mendarah daging di dalam lubuk hati setiap orang. Sekarang, Simpekun bisa melihat adanya perubahan-perubahan itu, tidak gagah lagi. Lian Sengpek tampak sangat layu. Tidak rupawan lagi, Lian Sengpek tampak murung. Tidak sedar lagi. Terasa tenggorokannya seperti tersumbat, Simpekun tidak bisa menguasai diri lagi. Ia berjalan maju, mendekati Seng suami dan bertanya, Kau, kau, kau selalu mengintil di belakangku perlahan-lahan Lian Sengpek menganggukan kepala. Simpekun bertanya lagi, tapi kau tidak mengganggu usahaku. Lian Sengpek berdiam diri untuk beberapa waktu, baru ia menjawab pertanyaan itu. Karena aku bisa menyelami isi hatimu, bisa menyelami isi hatiku, Simpekun memotong pembicaraan. Lian Sengpek menghela nafas, ia berkata, Kalau bukan karena dirimu, bagaimana dia menjadi seperti ini? Mana mungkin kau tidak menolonginya di dalam saat yang seperti itu? Jiwa Simpekun juga membeku. Ia tidak tahu apa isi hatinya, mungkin bersedih, mungkin juga girang. Biar bagaimana, dia lebih bisa menyelami isi hatiku, berkata Simpekun. Di dalam keadaan yang seperti ini, kalau saja Lian Sengpek membuka mulut, memberi perintah agar dia membawa lari Siau Capitlong, mungkin sekali mendapat reaksi yang lain, bisa saja Simpekun merasa bersalah, bisa saja Simpekun meletakkan tubuh Siau Capitlong. Biarpun ia bisa menyesal di kemudian hari. Tapi Lian Sengpek, tidak mengeluarkan perintah seperti itu. Lian Sengpek, berkata, Mari kita kembali. Lukanya sangat berat. Kuharap saja bisa menyembuhkannya. Agar tidak terganggu oleh orang lain, di balik kejahatan terdapat juga kebaikan. Di balik kesabaran terdapat juga kekerasan. Inilah dua muka dari jiwa manusia. Simpekun bisa menjelajahi isi hati suaminya, belum lama ia sampai terperosok, mendapat teguran yang halus ia menaruh curiga. Langkah kakinya termundur dua langkah, ia bertanya, Kau, kau sudah percaya, kalau dia bukan seorang jahat? Lian Sengpek, berkata, Mengapa kau curiga badan Simpekun gemetaran? Dengan suara yang tidak lancar, ia berkata, Belum lama, di saat mereka hendak membunuhnya, kau tidak mencoba berusaha. Kau tahu maksud tujuan mereka, tapi tidak sekecap katapun keluar dari mulutmu, Simpekun mundur lagi dua langkah secara tiba-tiba sekali, ia membalikan badan, tetap menggendong siau capilong, berlari cepat. Lian Sengpek segera mengeluarkan bentakan, Simpekun, tidak, berteriak Simpekun. Kau adalah satu komplotan dengan mereka, Simpekun tidak menghentikan larinya, ia pergi semakin cepat. Badan Lian Sengpek bergerak, sedianya hendak membuat pengejaran. Tapi niatnya dibatalkan, ia berhenti. Hujan semakin deras. Bayangan Simpekun sudah lenyap di telan hujan yang lebat itu. Malam masih belum berhenti, Lian Sengpek mematung di tempat itu. Tiba-tiba terdengar satu elahan napas panjang, terdengar satu suara yang berkata, Lian Kong Chu memiliki sifat kesabaran yang luar biasa. Betul-betul sangat luar biasa. Tidak mungkin ada keduanya, di dalam keadaan hujan, di dalam kilat yang diiringi suara guntur, suara orang tadi sangat menusuk sekali. Inilah suara si pemimpin 72 perusahaan Yau Kiyok Suto Tiong Peng. Tangan Suto Tiong Peng memegang payung, perlahan-lahan berjalan datang. Cahaya kilat menerangi wajahnya, wajah itu tegang dan memperlihatkan senyum sinis. Ia berkata lagi, kalau aku menggantikan kedudukan Lian Kong Chu, tidak mungkin si Yau Capet Long bisa melewatkan hari ini. Tapi kau telah memberi kebebasan. Karena itulah kau mendapat pujian-pujian, siapa yang tidak kenal pendekar muda Lian Sengpek? Disinilah perbedaan kita. Kau terkenal dan aku hanya bisa menduduki pengawal Piyo Kiyok saja, tidak terjadi perubahan atas wajah Lian Sengpek. Ia tertawa-tawar, bicara secara belak-belakan, apa maksud yang dikandung oleh Musuto Tiong Peng berkata, maksudku, kalau kau membunuh si Yau Capet Long, langkah itu tidak terlalu jauh. Tapi, kalau sampai diketahui oleh orang menjadi buah tutur orang pendekar muda Lian Sengpek, membunuh si Yau Capet Long yang sudah berada di dalam keadaan tidak berdaya sama sekali? Bukankah akan mencemarkan nama baik? Apalagi ker-ker itu bisa menyakiti Lian Hujin. Bisa memecah belahkan hubungan baik antara suami istri. Disinilah letak kepintaranmu. Kau tidak membunuh si Yau Capet Long, memang si Yau Capet Long tidak perlu dibunuh. Jiwanya sudah tidak panjang lagi, Lian Sengpek masih tidak percaya. Soto Tiong Peng mengoceh terus, katanya, rombongan Tio Bukek sudah mulai membuat pengejaran. Lian Hujin tidak tahu. Tentu saja kau tidak tahu. Kini mereka sudah mulai kejar-mengejar. Di dalam keadaan hujan, tapak-tapak kaki itu mudah diperiksa. Dengan kekuatan Lian Hujin, berapa jauhkah usaha pelarian itu bisa ditempuh? Kalau ada orang yang membunuh si Yau Capet Long, mengapa kita harus turun tangan sendiri? Mengotori tangan saja bukan Lian Sengpek diam saja. Perlahan-lahannya berkata, inilah rahasiaku, tentunya tidak kau ceritakan kepada orang luar. Bukan Soto Tiong Peng berkata, kau tahu aku selalu menutup mulut. Apalagi aku ada permohonan, tentu saja tidak menceritakan kepada orang luar. Lian Sengpek tertawa-tawa, ia berkata, kalau kau tidak mempunyai tuntutan, tentu tidak menceritakan kejadian ini kepada aku. Hebat! Lian Kongcu memang hebat. Soto Tiong Peng mengeluarkan suara pujian. Sebetulnya, permintaanku ini hanya sepele saja, hanya menyentil sedikit tanganmu, baru sekarang Lian Sengpek bisa tertawa. Ia berkata, katakan, apa yang kau minta uang? berkata Soto Tiong Peng. Setiap orang itu menghendaki uang. Tanpa uang tidak mungkin kita bisa hidup. Wajah Lian Sengpek dipekuk masam, kini dengan dingin ia berkata, lihat orangnya, apa orang yang seperti aku ini bisa diperas. wajah Soto Tiong Peng berubah, tubuhnya nyelusup ke belakang, kini ia tidak bisa tertawa lagi. Lian Sengpek menghela nafas, ia berkata, aku tahu, kau hendak menggunakan kesempatan ini, membuat pemerasan. Sekarang kau minta uang. Besok kau minta uang. Lusa kau minta uang. Demikian untuk seterusnya. Satu kali tidak ku beri, rahasia itu segera tersiar cepat. Kau hendak menjadikan diriku sebagai pohon emas. Ha, 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 ha. Keringat Soto Tiong Pengnya rocos cepat, bercampuran dengan air hujan, menetes jatuh. Secara mendadak saja, ia melempar payungnya, untuk membalikan badan dan ngiprit lari. Kilat berkelebat lagi. Tapi, pedang Lian Sengpek lebih cepat dari kelebatnya. Kilat itu terdengar satu jeritan tertahan, pedang Lian Sengpek tembus dari geger belakang ke dada. Depan, memantek badan Soto Tiong Peng. Perlahan-lahan Lian Sengpek menghela nafas, mencebi korbannya dan bergumam, tidak mungkin ada orang yang bisa meramalkan hidup Soto Tiong Peng yang seperti ini, karena keserakahannya sendiri. Serakah kepada harta kekayaan, serakah kepada kedudukan. Perlahan-lahan, Lian Sengpek menyabut pedangnya. Di dalam sekejap mata, darah yang lumuri pedang itu tercuci bersih oleh turunnya air hujan. Inilah daerah tandus di pegunungan yang sunyi dan sepi. Hujan belum berhenti, sebuah berkelebatnya kilat menyinari sebuah goa di tempat itu. Sengpek pun bisa melihat adanya goa di tempat itu, tanpa memperhatikan adanya bahaya atau tidak, tidak menunggu sampai kilatan kedua berkelebat, dengan tetap mengendong Siao Capit Long, ia menyelusup masuk. Goa itu tidak dalam, dengan keras dan kencang, Sengpek pun memegangi tubuh Siao Capit Long, diusahakan berdesak, untuk mengelakkan terkamannya air hujan. Kini Sengpek pun membelakangi mulut gua dan berusaha meringankan beban penderitaan Siao Capit Long, dengan menerima tetesan-tetesan air hujan dan menolong Siao Capit Long agar tidak terkena air itu. Gigi Sengpek pun mulai bergerutuk, tubuhnya menggigil dingin. Sekarang Sengpek pun merasa dirinya menjadi seekor serigala. Seekor serigala yang sedang diburu-buru oleh pempat pemburu luar biasa. Tio Buke, Hei Ling T.J.U., Li Kang dan T.Siao Tian tidak mungkin mau memberi kebebasan. Pasti membuat pengejaran. Sengpek pun tidak melihat adanya kejaran-kejaran orang itu, tapi ia bisa menduga kalau bakal terjadi kejadian yang sudah dibayangkan. Seseorang yang sudah dirundung malang terus-menerus, bahkan mempunyai ketajaman luar biasa, panca inderanya bertambah jernih dan terang, seolah-olah bisa mengendus bahaya sesuatu yang akan datang inilah kekuatan hidup. Binatang atau manusia memiliki daya tahan untuk bertahan hidup. Sengpek pun menemukan goa itu, seperti menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya. Sesuatu yang bisa menolong Siao Chapit Long dari tamparan-tamparan air hujan. Dengan tangannya yang masih mengidil dingin, Sengpek pun menjulurkan dan ditaruh di atas dada Siao Chapit Long. Masih ada deburan nafas, masih ada deburan jantung, masih terasa ada desiran hawa yang keluar masuk hidung. Sengpek pun mengatukkan kedua matanya menghembuskan elahan nafas panjang, elahan nafas yang hampir tersumbat. Gigi atas Sengpek pun membentur-bentur gigi bawahnya, semakin lama semakin keras menggigil dingin. Walau keadaan di dalam begitu dingin, Sengpek pun tidak bisa melupakan keamanan Siao Chapit Long. Ia mendekatnya, seperti seorang ibu menyayangi Seng Putra Manja. Hanya kasih sayang seorang ibulah yang berjiwa besar. Tidak ada cinta yang melebih dari cinta kasih seorang ibu. Hanya cinta kasih seorang ibu yang bisa menenangkan dan mengamankan putranya. Hari masih gelap, hujan belum mau meredah, dan di dalam keadaan yang seperti ini, Sengpek pun masih membayangkan pengejaran-pengejaran dari keempat musuhnya. Seorang anak sangat membutuhkan cinta kasih ibu. Begitu pula timbal balik, kasih ibu hanya dicurahkan kepada putra sendiri. Perasaan-perasaan yang seperti ini adalah perasaan-perasaan yang sudah pasti terjadi. Sengpek pun mendapatkan perasaan cinta kasih seorang ibu yang wajib dicurahkan kepada putranya. Mereka berpelu-pelukan, menghangatkan badan kasih sayang. Lama sekali kejadian itu berlangsung. Akhirnya, tidak tampak kilat lagi, tidak terdengar suara guntur. Hujan yang tadinya sangat teras mulai meredah, akhirnya berhenti. Sengpek pun harus mengambil langkah baik, kemana mereka harus melarikan diri. Sembunyi di dalam goa itu atau kembali ke tempat Lian Sengpek. Tidak. Tidak mungkin meminta bantuan atau pertolongan Lian Sengpek. Tempat goa-gawa inilah yang teraman. Dia harus membekap Siao Capit Long di tempat yang aman. Tidak mungkin mereka bisa menemukannya. Betulkah? Apa betul Tsu Siao Tian Cs tidak bisa menemukan jejak mereka? Inilah pikiran yang mau membohongi diri sendiri. Kadang-kadang, seseorang yang sudah mendapatkan jalan buntu, sering menggunakan kata-kata yang tidak masuk di akal, pikiran-pikiran yang mengelabui diri sendiri. Seseorang harus pandai menipu, kalau dia ingin hidup bebas. Kalau dia ingin hidup berumur panjang. Kenangan Sengpek pun melayang-layang, melayang kembali ke arah bangunan kecil di dalam lembah gelap. Terpeta wajah Siao Capit Long yang sedang membangun sebuah rumah lainnya, berketak-ketik dengan kedua tangannya yang cekatan dan gesit. Tapi secepat itu pula, bayangan tersebut buyar berantakan. Tubuh Siao Capit Long bergerak, ini sangat mengejutkan Sengpek pun. Cepat-cepat ia mendekatnya pula. Siao Capit Long hendak membuka kelopak matanya, tapi masih terasa berat, dengan suaranya yang perlahan dia bertanya, kalau walau hujan sudah tiada, keadaan malam tetap gelap, dan keadaan di dalam gua lebih gelap lagi. Di dalam keadaan yang gelap gulita, tentu saja tidak bisa membedakan wajah seseorang. Sengpek pun tidak bisa melihat perubahan Siao Capit Long, dan Siao Capit Long juga tidak bisa melihat dirinya. Tapi, dari hembusan harum semerbak itu, Siao Capit Long sudah bisa menduga akan hadirnya Seng Ratu Rimba Perselatan. Semacam merasa bangga menyerang hati Sengpek pun, menghangatkan tubuhnya yang kedinginan. Dengan suaranya yang merdu, menganggukan kepala dan berkata, Ya, aku, kau baru tertidur Siao Capit Long tidak menjawab pertanyaan itu, lama ia bernafas, akhirnya berkata, Mengapa kau datang lagi Sengpek? Kun bertanya, Maksudmu kau, kau tahu, berkata Siao Capit Long terputus-putus. Aku, aku tidak mau menyusahkanmu lagi, Sengpek pun berkata, Aku yang menyusahkan dirimu, bukan, berkata Siao Capit Long. Biar bagaimana, mereka pasti bisa menemukan jejakku. Biar bagaimana, aku bisa hidup tanpa kehadiranmu. Mengerti-mengerti, berkata Sengpek pun. Nah, pergilah tidak berkata Sengpek pun tegas. Aku tidak mau pergi, dengar, dengarlah, dengan cepat Sengpek pun memotong pembicaraan itu, kali ini, tidak peduli apa yang kau ucapkan, aku tidak bisa menurut perintahmu lagi, belum pernah Sengpek pun mendengar suara Sengpek pun yang seperti ini. Biasanya wanita itu lemah gemulai, jinak dan menurut. Tapi sekarang berubah, tegas dan kuat. Timbul pikiran lama, mudah saja Siao Capit Long mengusir Simpek pun. Dengan aneka macam kaya, dengan menyakiti hatinya, atau menyinggung hati Seng Ratu Rimba Persilatan, pasti Simpek pun bisa terusir pergi. Tapi Siao Capit Long tidak mau melakukan hal itu, ia menghela nafas dan terdiam. Pergilah berkata Siao Capit Long perlahan, suaranya amat lemah. Baik, berkata Simpek pun. Aku akan pergi. Tapi bukan sekarang. Beruntung hujan sudah berhenti. Beruntung orang-orang itu sudah pergi. Kini berhasil melarikan diri. Tunggu sesudah hari menjadi pagi. Aku segera mengantarmu kembali dan saat itu, di saat itulah baru pergi. Eh, kau biasanya tidak bisa menipu orang, ia berkata. Sekarang mengapa hendak menipu, membohong kepadaku dan berbohong kepada diri sendiri aku, aku bohong, berkata Simpek pun. Aku tahu, tidak peduli siapa di antara mereka, satu pun tidak bisa membiarkan aku hidup lebih lama lagi, suara Siao Capit Long masih tetap lemah, tapi sangat jelas. Simpek pun bertanya, Mengapa dan dengan alasan apa mereka menghendaki kematianmu? Siao Capit Long berkata, Hanya kematian kulah yang bisa menenangkan hidup mereka. Hanya kematian kulah yang bisa menarik kembali nama-nama mereka, Simpek pun bisa menangkap sesuatu dari arti kata-kata itu, ia mencoba menyelidik, tanyanya, Mungkin mereka telah melakukan sesuatu kesalahan besar yang dipergoki olehmu. Siao Capit Long tidak menjawab pertanyaan itu. Tidak menjawab berarti membenarkan. Simpek pun mengeluarkan lahan napas panjang, ia berkata, Aku juga sudah bisa melihat padanya ciri-ciri para pendekar itu, mereka menganggap diri sendiri sebagai ksataya, mereka menganggap diri sendiri sebagai seorang jago, maunya disebut pendekar, mereka mendapat julukan tai hiap. Tapi apakah isi hati mereka? Huh! Mereka hanya belatung-belatung terbungkus oleh kulit, Oh, Siao Capit Long melompongkan mulut. Simpek pun berkata lagi, apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka lakukan sangatlah bertentangan dengan anji semuayan hidup pendekar. Hanya janji-janji kosong. Hanya pedato-pedato mulut. Jual kecap Siao Capit Long berkata, Untuk menghilangkan jiwaku, mereka tidak peduli dengan aneka macam kaya, itulah kenyataan, berkata Simpek pun. Siao Capit Long berkata, karena itulah, lebih baik kau menyingkir pergi, tidak, berkata Simpek pun. Aku tidak mau pergi, suara ini sangat tegas dan tandes. Tidak bisa diganggu-gugat lagi. Keadaan sunyi. Beberapa waktu kemudian, Simpek pun bertanya, Uh! Menganggukan kepala dan berkata, Ya! Aku! Kau baru tertidur Siao Capit Long tidak menjawab pertanyaan itu, lama ia bernafas, akhirnya berkata, Mengapa kau datang lagi Simpek? Kun bertanya, Maksudmu kau, kau tahu, berkata Siao Capit Long terputus-putus. Aku, aku tidak mau menyusahkanmu lagi, Simpek pun berkata, Aku yang menyusahkan dirimu, bukan, berkata Siao Capit Long. Biar bagaimana, mereka pasti bisa menemukan jejaku. Biar bagaimana, aku bisa hidup tanpa kehadiranmu. Mengerti-mengerti, berkata Simpek pun. Nah, pergilah tidak berkata Simpek pun tegas. Aku tidak mau pergi, dengar, dengarlah, dengan cepat Simpek pun memotong pembicaraan itu, kali ini, tidak peduli apa yang kau ucapkan, aku tidak bisa menurut perintahmu lagi, belum pernah Siao Capit Long mendengar suara Simpek, kun yang seperti ini. Biasanya wanita itu lemah gemulai, jinak dan menurut. Tapi sekarang berubah, tegas dan kuat. Timbul pikiran lama, mudah saja Siao Capit Long mengusir Simpek pun. Dengan aneka macam kaya, dengan menyakiti hatinya, atau menyinggung hati Seng Ratu Rimba Persilatan, pasti Simpek pun bisa terusir pergi. Tapi Siao Capit Long tidak mau melakukan hal itu, ia menghela nafas dan terdiam. Pergilah berkata Siao Capit Long perlahan, suaranya amat lemah. Baik, berkata Simpek pun. Aku akan pergi. Tapi bukan sekarang. Beruntung hujan sudah berhenti. Beruntung orang-orang itu sudah pergi. Kini berhasil melarikan diri. Tunggu sesudah hari menjadi pagi. Aku segera mengantarmu kembali dan saat itu, di saat itulah baru pergi. Eh, kau biasanya tidak bisa menipu orang, ia berkata. Sekarang mengapa hendak menipu, membohong kepadaku dan berbohong kepada diri sendiri aku, aku bohong, berkata Simpek pun. Siao Capit Long berkata, aku tahu, tidak peduli siapa di antara mereka, satu pun tidak bisa membiarkan aku hidup lebih lama lagi, suara Siao Capit Long masih tetap lemah, tapi sangat jelas. Simpek pun bertanya, mengapa dan dengan alasan apa mereka menghendaki kematian Musiao Capit Long berkata, hanya kematian kulah yang bisa menenangkan hidup mereka. Hanya kematian kulah yang bisa menarik kembali nama-nama mereka, Simpek pun bisa menangkap sesuatu dari arti kata-kata itu, ia mencoba menyelidik, tanyanya, mungkin mereka telah melakukan sesuatu kesalahan besar yang dipergoki oleh Musiao Capit Long tidak menjawab pertanyaan itu. Tidak menjawab berarti membenarkan. Simpek pun mengeluarkan lahan nafas panjang, ia berkata, aku juga sudah bisa melihat padanya ciri-ciri para pendekar itu, mereka menganggap diri sendiri sebagai ksataya, mereka menganggap diri sendiri sebagai seorang jago, maunya disebut pendekar, mereka mendapat julukan Tai Hiyap. Tapi apakah isi hati mereka? Huh! Mereka hanya belatung-belatung terbungkus oleh kulit, oh, Siow Capit Long melompongkan mulut. Simpek pun berkata lagi, apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka lakukan sangatlah bertentangan dengan panji semboyan hidup pendekar. Hanya janji-janji kosong. Hanya pedato-pedato mulut. Jual kecap Siow Capit Long berkata, untuk menghilangkan jiwaku, mereka tidak perhuli dengan aneka macam kaya, itulah kenyataan, berkata Simpek pun. Siow Capit Long berkata, karena itulah, lebih baik kau menyikir pergi, tidak, berkata Simpek pun. Aku tidak mau pergi, suara ini sangat tegas dan tandes. Tidak bisa diganggu-gugat lagi. Keadaan sunyi. Beberapa waktu kemudian, Simpek pun bertanya, aku tahu, apa kejelekan-kejelekan Tio Buke, Hei Ling Chu dan Tu Siow Tian. Tapi kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh Li Kang dengan dingin Siow Capit Long berkata, anggapmu, Li Kang itu adalah seorang laki-laki sejati. Ia sangat tahu diri Simpek, kun berkata, semua orang mengatakan seperti itu. Siow Capit Long berkata, Li Kang adalah seorang laki-laki sejati di hadapan kaum laki-laki. Tapi, kalau dia bertemu dengan seorang wanita yang berjalan sendirian, nah, di situ akan terbuka kedoknya, Simpek pun tidak bicara. Karena bahan pembicaraan mereka pun sudah habis. Hujan turun lagi, ternyata masih belum puas membasai bumi. Dari perlahan, membesar dan ras kembali. Tiba-tiba Siow Capit Long berkata, sebentar lagi hari menjadi pagi, Hektometer, Simpek pun membenarkan dugaan itu. Betul-betul kau tidak ada niatan untuk pergi bertanya Siow Capit Long. Sudah ku katakan. Aku tidak mau pergi, berkata Simpek pun. Baik, berkata Siow Capit Long. Mari kita pergi bersama-sama, tawaran ini membuat Simpek pun ragu-ragu. Siow Capit Long berkata, lihat, matahari mulai memancarkan cahayanya, musuh berada di depan kita kau kira, tidak menunggu sampai hujan meredah bertanya Simpek pun. Lebih baik hujan ini tidak berhenti, berkata Siow Capit Long. Dia telah membuat pertolongan yang sangat banyak, pertolongan? Pertolongan kepada siapa Siow Capit Long berkata, adanya hujan terus-menerus membantu usaha kita. Tapi mengganggu pencaharian mereka hujan ini telah menghancurkan tapak-tapak kaki, sehingga sekarang, mereka belum berhasil menemukan jejak kita. Karena adanya hujan inilah, kita mendapat kesempatan berlari. Kita tertolong, meninggalkan cerita Siow Capit Long dan Simpek pun, kita melihat keadaan Li Kang, Tio Bu Kek, Tu Siow Tian dan He Ling Chu. Di saat itu, keempat orang tersebut berada di cabang jalan. Hujan masih memukul tubuh keempat orang. Mereka berhenti di jalan bercabang. Tio Bu Hek menghela nafas dan berkata, hujan siwalan. Ia telah menghilangkan jejak tapak kaki. Ia telah menghilangkan bau buronan kita. Dimisalkan kita membawa anjing juga tidak mungkin bisa mengendus bau orang buronan itu. Dengan dingin He Ling Chu berkata, biar bagaimana, mereka tidak bisa melarikan diri. Tio Siow Tian berkata, tepat. Di dalam keadaan yang seperti ini, kita orang pun tidak bisa melakukan perjalanan cepat. Apalagi Simpekun ia harus membawa dan menggendong seorang laki-laki yang bertubuh berat. Lihat berkata Tio Bu Hek. Di depan kita terdapat dua jalan. Li Kang berkata, kita berpencaran. Tio Bu Hek ragu-ragu sebentar dan berkata, boleh juga. Aku bersama-sama dengan Lam Hai Chu. Saudara Li Kang, biar aku seorang diri. Potong Li Kang. Tidak menunggu persetujuan ketiga kawannya, tubuh Li Kang melejit. Ia mengambil jalan sebelah kiri. Jalan itu agak lebar. Tio Bu Hek, Tio Siowetian dan He Leng Chu saling pandang, demikian sehingga lenyapnya bayangan Li Kang. Dia memiliki pukulan yang hebat. Ilmu meringankan tubuhnya juga tidak rendah, tapi orangnya sangat butek. Tio Bu Hek tertawa dan berkata, kau maksudkan dia salah pilih jalan ya, berkata Tio Siowetian. Simpekun tidak mungkin mengambil jalan ini, alasannya bertanya He Leng Chu. Tio Siowetian menjawab pertanyaan itu, jalan dia tempuh adalah jalan yang lebar, mudah dilewati orang. Untuk seseorang yang sedang berada di dalam keadaan pelarian, tidak mungkin memilih jalan yang baik. Anggapnya, di jalan yang baik ia mudah dikejar. Simpekun akan mengajak Siao Capet Long menempuh jalan pegunungan, jalan pegunungan tidak mudah dicapai orang, Li Kang menempuh jalan lebar. Dia meninggalkan jalan yang sempit kecuali ketiga rekan-rekannya. Tio Bu Hek berkata, betul. Inilah kesalahannya. Aku heran pengalaman-pengalaman Li Kang tidak berada di bawah kita, mengapa ia tidak berpikir dahulu Tus Yaotian memandang langit yang masih menuang-nuang air hujan. Ia berkata, bukan itu saja yang mengherankan, ada sesuatu yang lainnya, urusan apalagi Tus Yaotian berkata, Li Kang adalah seorang laki-laki sejati. Entah perbuatan tidak senonoh apa yang telah dipergoki oleh Siao Capet Long sehingga dendamnya begitu hebat. Tio Bu Hek berkata, dia memaksa melakukan perjalanan seorang diri, memisahkan dari rombongan. Kukira takut rahasianya itu dibongkar di depan umum, menyambung lagi cerita Simpekun dan Siao Capet Long. Siao Capet Long berkata, nah inilah kesempatan baik, kesempatan baik apa bertanya Simpekun. Siao Capet Long berkata, mereka tidak mudah menemukan jejak kita, tentu berpencaran, kemudian Li Kang paling takut rahasianya dibongkar. Apalagi dibongkar di depan kawan-kawannya. Karena itu, tentunya ia akan memisahkan diri. Tidak mau bergabung dengan ketiga orang lainnya, dugaan yang tepat. Simpekun memandang jago itu dan bertanya, Tio Bu Ke, Tio Siao Tian dan He Leng Chu bisa berkumpul menjadi satu untuk sementara, alasannya Siao Capet Long memberi penjelasan, ia berkata, orang yang bisa membunuh Siao Capet Long akan mendapatkan nama besar. Karena itulah, mereka hendak memperebutkan pahala. Masing-masing hendak mengangkangi jasa. Pepisahan dan perpecahan tidak bisa dilakan, apa mereka tidak takut digempur olehmu apa kekuatan seorang cukup untuk menandingi dirimu. Simpekun mengutarakan kecurigaannya. Siao Capet Long berkata, Mereka semua tahu, aku sudah menderita luka berat. Dan tidak mempunyai daya tempur lagi, tapi aku tidak menderita luka. Ia berkata Siao Capet Long dengan tertawa Siao Capet Long berkata, bagaimana kalau dibandingkan dengan ilmu kepandayan mereka Simpekun menjebikan bibir. Ia berkata, menurut apa yang ku tahu, keempat orang itu tidak berani menempur aku. Siao Capet Long menghela nafas. Ia berkata, mereka tidak berani menempurmu. Karena kau adalah nyonya lian Simpek. Bukan berarti mereka takut kepada ilmu kepandayan Simpekun. Siao Capet Long berkata, mereka akan salah membuat perhitungan. Oh, mereka tidak tahu berkata Siao Capet Long. Seseorang yang mendapat tekanan hebat itu, mempunyai reaksi timbal balik yang tidak kalah hebatnya, tentu saja. Mereka tidak tahu berapa hebat ilmu kepandayanmu. Siao Capet Long berkata, dengan ilmu kepandayan kita berdua. Tidak sulit mengalahkan satu orang. Kalau mereka berpencaran, ku kira kita bisa membunuhnya satu persatu, suara ini dikeluarkan dengan hawa nafsu yang luap-luap, hawa pembunuhan yang membara. Simpekun menyelidik. Beberapa saat kemudian ia menghela nafas dan bertanya, bagaimana pandanganmu ku harap saja mereka tidak berkumpul, maka kita bereskan satu persatu, kemana kita harus pergi tidak perlu pergi, berkata Siao Capet Long, tunggu saja di sini. Tunggu di sini bertanya Simpekun. Mereka bisa sampai ke tempat ini. Kita sudah tidak bisa lari. Lari pasti dikejar mereka, lebih baik menunggu atau memancing mereka. Tapi, tentu saja. Keadaan kita sangat berbahaya. Tapi lebih berbahaya lagi, kalau mengambil Caroline. Tenagaku sangat terbatas, kita harus menggunakannya baik-baik. Simpekun memandang Seng Jago berandalan itu, dengan sinar mata penuh pujian dan kesetiaan. Siao Capet Long memandang ke arah Seng Ratu Rimba Perselatan dan katanya, sedang kupikirkan, siapakah orang pertama yang sampai di tempat ini seharusnya siapa bertanya Simpekun. Kukira tu Siawetian bagaimana kau bisa menduga kepada tu Siawetian pengalaman-pengalaman tu Siawetian lebih banyak. Ilmu meringankan tubuhnya juga terhebat Siao Capet Long memberi keterangan. Dan orang pertama yang harus kita bekuk adalah manusia yang bernama tu Siawetian ini. Kalau dia sudah datang, apa yang harus ku kerjakan bertanya Simpekun? Siaw Capet Long ragu-ragu, berpikir beberapa lama ia bergumam, biasanya seorang yang licik mempunyai penyakit sendiri. Penyakit apa penyakit takut sendiri kepada banyangan diri sendiri berkata Siaw Capet Long. Kita harus menggunakan kelemahan mereka bagaimana harus menghadapinya. Siaw Capet Long membebisiki sesuatu, mengutarakan rencananya di telinga Simpekun. hampir saja mereka bersentuhan. Seperti apa yang Siaw Capet Long sudah duga, orang yang pertama yang berhasil menemukan jejak meraka adalah si manusia paling licik, Tus Siawetian. Itu waktu, Simpekun sedang duduk di sebuah batu yang sedang menonjol keluar. Letaknya batu itu berada di depan goa, sholah o'al sedang mengalami pikiran kusut, ia berhujan-hujan, dan tidak merasakan rasa dingin. Tus Siawetian sudah berada di tempat itu, tapi tidak diketahui oleh Simpekun. Tus Siawetian bisa melihat adanya Simpekun, tapi Tus Siawetian tidak menemukan Siaw Capet Long. Kemana Siaw Capet Long? Tentunya bersembunyi di dalam goa. Dengan rasa curiga, dengan berindap-indap, Tus Siawetian berjalan ke depan. Wajahnya memperlihatkan senyuman, dan ia berada di depan Simpekun, seolah-olah memperlihatkan sikapnya terkejut, ia bertanya, Lian Hujin, bagaimana kau bisa berada di tempat ini? Seolah-olah Tus Siawetian itu bukan membuat pengejaran, seolah-olah Tus Siawetian itu sedang berjalan-jalan, atau mungkin bertamasya dan tiba di tempat tersebut. Seolah-olah Tus Siawetian bertemu dengan Simpekun secara tidak sengaja. Mendengar teguran Tus Siawetian, baru Simpekun mendengarkan kepala, melirik ke arah jago licik itu, dengan senyumannya bertanya, lama betul mengapa sampai sekarang baru sampai? Sepasang macet Tus Siawetian mengkilat-kilat ia mencari jalan keluar untuk mengartikan pertanyaan itu, tanyanya, Lian Hujin sedang menunggu diriku Simpekun berkata, Aku mengalami sesati jalan, kini sedang menunggu orang yang bisa diandalkan untuk mengantar aku pulang. Tus Siawetian bertanya, kemana Siawetian Capit Long Simpekun menghela nafas? Ia berkata sudah mati tentunya kalian tahu, tidak mungkin dia bisa memperpanjang hidupnya. Tus Siawetian mengangguk-anggukan kepala, ia juga turut mengeluarkan keluhan nafas panjang, seolah-olah, sangat bersedih, dan kini ia berkata, Betul-betul, lukanya memang betul-betul berat tapi kalau mendapat perngobatan secara tetap dan cepat, kukira ia masih mempunyai kesempatan hidup Simpekun tertawa. Su Siawetian bertanya lagi, dimanakah mayatnya Siawetian Capit Long itu? Aku kira, ia masih belum mati betul Simpekun melirik ke arah goa, tapi secepat itu pula kerlingan matanya dialihkan ke tempat lain, ia berkata, Aku sudah berlari-lari setengah malam. Sangat letih, tidak kuat menggendongnya, ku buang dia di tengah jalan dibuang di mana bertanya Tue Siawetian. Agak gugup Simpekun berkata, di dalam keadaan gelap gulita, mana ku tahu terbuang di mana. Perlahan-lahan saja kita cari, mungkin bisa ditemukan, sudah pasti bisa ditemukan berkata Tus Siawetian tertawa. Tiba-tiba wajah Tus Siawetian ditekuk masam, tubuhnya mencelat ke arah goa, berteriak keras, Siawetia Capit Long. Dei dalam keadaan yang seperti ini, tak guna kau menpetak sembunyi. Hayo! Keluar! Tidak terdengar sahutan, goa itu sangat sunyi dan sepi. Tapi Simpekun memperlihatkan wajahnya yang ketakutan, wajah yang gelisah. Sepasang biji macet Tus Siawetian berputar, dan ia membalik kembali, kini sudah berada. Di sebelah Simpekun, tengannya dicengkeram memegang pergelangan tangan San Ratu Rimba Persilatan, ditekuk ke belakang. Maaf! Ia berkata cepat. Wajah Simpekun berubah, ia membentak, mau apa tidak apa-apa berkata Tus Siawetian. Hanya minta pertolongan dan bantuan Lian Hujin, coba berjalan di depan, ajak aku memasuki goa. Dengan mengertak gigi, Simpekun membentak. Berani, berani kau berlaku kurang ajar dengan dingin Tus Siawetian berkata, untuk hari biasa, tentu saja tidak berani. Tapi lain dulu lain sekarang. Di dalam keadaan yang seperti ini, di daerah kehutanan yang sunyi dan sepi, tiada lain makhluk penghuni, lebih baik Lian Hujin mengambil sikap yang lebih bijaksana. Wajah Simpekun pucat pasi, lagi-lagi membanting-banting kaki. Tus Siawetian sudah mendorong Simpekun ke depan goa, hendak dijadikan tameng, mau dijadikan sandera. Sesudah itu, dengan kecurigaan yang luar biasa, Tus Siawetian membentak, Siawetian, suara Tus Siawetian yang terakhir belum tertutup, tiba-tiba ia mengeluarkan jeritan. Seperti ada ribuan tawon mengantuk punggungnya. Menggunakan kesempatan baik, Simpekun menarikan tangannya memukul ke belakang. Tus Siawetian tertusuk jarum-jarum, terpukul oleh Simpekun terguling jatuh di mulut goa. Ia kini mengarah ke belakang. Di sana di depan Tus Siawetian sudah berdiri seseorang, itulah Siawetia Petlong. Dengan senyumnya yang mengejek Siawetia Petong memandang itu Siawetian. Korban pertama, sepasang macut Tus Siawetian didelikan seolah-olah mau meletus keluar, ia menahan sakit dan membentak, Kau, kau si rampok besar. Siaw Kapitlong berkata, kalau aku sudah menjadi seorang perampok besar, kau sekarang juga sudah menjadi perampok tolol, kau kira aku berada di dalam goa, bukan? Inilah kecerobohanmu. Aku tidak berada di dalam, aku berada di luar goa tipu muslihat. Kau, kau. Siawetian masih belum mengerti, kau menggunakan senjata apa hanya jarum mas dari keluarga Sim yang biasa saja berkata Siawetia Petlong. Tentu saja jarum mas dari keluarga Sim yang mengandung unsur beracun wajah Tus Siawetian berkerinyut, daging-dagingnya berkerutukan, ia merintih sebentar, kepalanya toklek, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Tubuh Tus Siawetian jatuh menggeletak. Tubuh Siawetia Petlong juga terjatuh. Simpek kun terkejut, cepat-cepat ia menubruk memangurkannya, dan bertanya dengan suara merdu, kau tidak apa-apa. Siawetia Petlong tertawa menyengai katanya, ku usahakan sedapat mungkin, agar ia tidak jatuh, sebelum Tus Siawetian menghembuskan napasnya yang terakhir. Aku berhasil, kalau saja aku jatuh dahulu, kita bisa celaka. Simpek kun menghela nafas, ia berkata, tidak aku sangka, kau menggunakan jarum mas dari keluarga Sim, tidak di bawahku. Siawetia Petlong menghela nafas, ia berkata, seseorang yang sudah hampir mengalami hari-hari terakhirnya, apapun bisa saja dilakukan sesudah Tus Siawetian jatuh menggeletak, tubuh itu tidak berketik lagi. Napas Siawetia Petlong masih belum teratur betul, sengal-sengal, menengok ke arah mayat Tus Siawetian. Dan ia bergumam, masih beruntung, kecurigaannya ia sangat hebat, kalau tidak, oh, Simpek kun berkata, biarku seret manyatnya ke dalam goa jangan. Berkata Siawetia Petlong. Mayat ini bisa digunakan sebagai umpan. Sangat baik untuk kita gunakan, masih hendak digunakan Siawetia Petlong. Mengatukkan kedua matanya, ia sedang mengilmiah, dan perlahan-lahan berkata, orang kedua yang akan datang pasti adalah Tio Bukek. Simpek kun tidak mengajukan pertanyaan, dari mana Siawetia Petlong bisa menduga kalau orang kedua yang bisa menemukan jejak mereka adalah Tio Bukek. Ia begitu yakin dan percaya, menyerahkan segala sesuatu kepada Siawetia Petlong. Tapi Siawetia Petlong sudah memberi keterangan lebih dahulu, katanya, Tio Bukek memiliki kecerdikan otak yang luar biasa, dan sifatnya juga licik cerdik. Biasanya orang yang cerdik pandai ini selalu memiliki keistimewaan, itulah keistimewaan takut kepada diri sendiri. Takut dan bernyali kecil bagaimana kau harus menghadapi Tio Bukek bertanya Simpek kun. Siawetia Petlong berkata, dalam selipan sepatuku terdapat pisau kecil, tolong keluarkan pisau kecil itu sangat tajam. Simpek kun mencobanya, dan ia berkata, kau hebat. Siapa yang sangka kau masih mempunyai simpanan di dalam sepatu Siawetia Petlong berkata, aku lebih suka menggunakan pisau. Pisau itu bukan saja dapat digunakan untuk membunuh orang, juga serba guna aku mengerti berkata Simpek kun. Pisau yang bagus harus bercahaya terang, Siawetia Peti Intan dan Berlian kalau saja jatuh dalam tanganmu pasti kau bisa memuaskan Simpek RK kun berkata, di masa aku kecil, aku tidak boleh menggunakan pisau. Karena pisau itu bisa berbahaya, bisa melukai jari ternyata di samping kejahatan-kejahatan. Seng pisau pribadi bisa saja kita menggunakan pisau tersebut itulah kita telah melibatkan diri di dalam satu kesulitan. Pisau ini bisa banyak membantu bagaimana kau hendak menyuruh Seng pisau membantu usaha kita Siawetia Petlong menerima pisau tersebut dan berkata, balikan kepalamu ke belakang Simpek kun masih menatap Siawetia Petlong, ia berkata, aku tidak perlu membalikan kepala ke belakang. Apapun yang kau kerjakan, pasti saja betul. Mengapa harus membalikan kepala Siawetia Petlong mengelakkan pandangan mati Simpek kun, dengan pisaunya ditancapkan ke dada mayat Siawetian, sesudah itu baru memberi penjelasan, dengan care seperti itu, seolah-olah Tus Yawetian terbunuh mati secara depan-berdepan. Tio Kukek bisa menduga sesuatu, ia harus berpikir-pikir, sampai di manakah ilmu kepandaianku? Masih dalam keadaan terluka? Atau sudah kuat bertempur lagi? Maka sengaja ku pasang keadaan yang seperti ini. Kalau Tio Bukek tahu, Tus Yawetian mati tertusuk dari depan, tentu ia tidak berani dekat pada ku NG. Di depan itu ada dua baris pohon, sudahkah kau lihat bertanya Siawetia Petlong? Simpek kun berkata, Tio Bukek tentu takut kepadamu, karena kau sudah berhasil membunuh Tus Yawetian dari depan. Tentu ia tidak berani mendekati. Tentu ia mengundurkan diri sehingga ke arah dua baris pohon itu. Beginikah caramu hebat Siawetia Petlong? Tertawa kau telah mendapat pelajaran yang baik. Kemajuanmu juga cepat. Kemudian bertanya Simpek kun kau bersembunyi di balik ujung lain dari pohon-pohon tersebut. Di sana daunnya lebih rimbun. Tidak mudah diketahui, kau berjongkok sebawah. Mungkin sudah mengerti-mengerti Siawetia Petlong? Berkata, Harus baik-baik menggunakan kesempatan ini. Sebelum ia sadar akan kelengahannya, jarumasmu itu harus bisa mengenainya. Simpek kun tertawa manis. Ia berkata, Percayalah, dajur dari keluarga Sim bukan saja bisa digunakan untuk menyulam. Ia lebih banyak kegunaannya untuk menyerang Siawetia Petlong mengeluarkan lahan napas panjang. Dengan tertawa ia berkata, Inilah memberi umpan memancing ikan. Tidak takut ia sudah datang. Yang kita takuti adalah kecurigaannya menyambung kata-kata Siawetia Petlong. Tiba-tiba terdengar satu suara lain, Bagus! Memang tipu yang luar biasa Simpek kun dan Siawetia Petlong saling pandang, wajah mereka berubah. Ternyata mereka berunding terlalu lama, musuh sudah tiba. Siapa yang datang? Betulkah Tio Buket? Bukan. Orang yang datang, orang yang menggagalkan rencana Siawetia Petlong adalah He Ling Chu. Siawetia Petlong belum bisa menjadi dewa, betapa tepat pun perhitungannya tidak mungkin selalu memaksakan orang. Kadangkala, perhitungannya juga bisa mengalami kegagalan, seperti kejadian tadi, ia memperhitungkan kedatangan Tio Buket, yang di luar dugaan, orang kedua yang berhasil menemukan jejak mereka adalah He Ling Chu. Bukan Tio Buket. Badan Simpek kun menjadi dingin. He Ling Chu menggunakan tudung hujan yang lebar, tangannya memegang pedang, berdiri tidak jauh dari Simpek, kun berada hujan masih membasai bajunya, membasai badan He Ling Chu yang kurus kering. Keadaan He Ling Chu di tempat yang seperti itu, seolah-olah setan dari akhirat yang lari meninggalkan tempatnya, menggerayangi dunia manusia, mencari pengganti. Simpek kun tidak berani menatap He Ling Chu terlalu lama, berpaling ke arah Siawetia Petlong, hendak meminta pendapat si jago berandalan. Siawetia Petlong masih tertawa. Dengan dingin He Ling Chu bertanya, di luar dugaan, bukan? Tidak diduga akan kedatanganku Siawetia Petlong berkata, kau kira di luar dugaan kita? Bah, sebetulnya sudah ku ketahui lama, gerakan kasak kusukmu yang bersembunyi di sana. Sengaja ku berikan kepadamu, semua rencana-rencana kita, kalau tidak bicara seperti ini, mana mungkin kau berani datang kemari? Suara Siawetia Petlong menandakan suaranya yang sangat girang, suara di dalam keadaan yang wajar. Simpek kun hampir tidak percaya atas reaksi yang seperti ini. Wajah He Ling Chu berubah sedikit. Simpek kun hampir percaya, bahwa keterangan Siawetia Petlong itu adalah keterangan yang sejujurnya, keterangan dari hatinya yang asli. Wajah He Ling Chu berubah, tapi langkahnya tidak segera terhenti, gerakannya tidak cepat, juga tidak lambat. Setiap langkah kaki, dibarengi oleh irama pedang yang terayun. Gerakan hampir tidak bisa tercela, sulit untuk menyerang orang yang membawakan sikap yang siap-siaga. He Ling Chu tidak mudah percaya kepada keterangan orang, ia tidak percaya kepada siapa yang dikatakan oleh Siawetia Petlong, tapi ia juga tidak percaya kepada matanya sendiri. Dalam keadaan yang luka parah itu, Siawetia Petlong tidak mempunyai kekuatan tempur, tapi ia tidak percaya, tidak percaya kalau Siawetia Petlong itu mau menyerah dan mandah menerima cincangan. Siawetia Petlong tidak bisa menunggu waktu, tidak bisa ditunggu lagi, waktu cepat berlalu. Dengan semua sisa kekuatan yang ada, Siawetia Petlong menerkam. Bagaikan seekor singa yang luka, terkaman itu sangat gelarang dan roboh di depan kaki He Ling T.J.U. Kekuatannya tidak menjakinkan, seperti sebongkah batu, jatuh di depan kaki He Ling T.J.U. Siawetia Petlong mengeluarkan jeritan kaget. Pedang He Ling T.J.U. bergerak, seperti pagutan ular, memagut dan menotok ke jalan darah Siawetia Petlong. Siawetia Petlong tidak bisa mengelakan datangnya serangan ini, meningkatkan badan, meraihkan tangan kanan, menjambak datangnya pedang He Ling T.J.U. Siawetia Petlong mengenai telapak tangan Siawetia Petlong, menusuk daging mengakibatkan pendarahan, cairan merah munkrat. Wajah He Ling T.J.U. menyeringai puas, ia hendak menarik pedang itu, hendak ditusukannya sekali lagi. Dan di saat ini, Siawetia Petlong membalikan telapak tangan, dengan jarak daging jam masih melekat, ia memegangi tajamnya pedang He Ling T.J.U. Tentu saja disertai dengan tenaga dalam. He Ling T.J.U. hendak berontak, tidak berhasil, tubuhnya menjadi limbung dan jatuh rubuh. Jarumas pencabut Nawa bertaburan di udara, dibarengi jatuhnya air hujan, mengurung He Ling T.J.U. Reaksi Siawetia Petlong sangat cepat, melebih siapa saja. Mengetahui kekuatannya lemah, mengetahui tidak ada dajah kekuatan sendiri, dengan darah dagingnya dia menempel pedang He Ling T.J.U., dengan harapan bisa mendapat bantuan Simpekun. Kalau saja Simpekun tidak bisa diajak kerjasama, membiarkan kesempatan itu lewat, jelakalah mereka. Yang mujur Simpekun telah mendapat pengalaman dua, telah bisa menyelesaikan keadaan, di saat itu juga ia menaburkan jarumas pencabut nyawa dari keluarga Sim yang hebat. Namanya tipu daya yang digunakan oleh Simpekun adalah Boantian Hiaie yang berarti hujan jarumas pencabut nyawa. Nama tadi cocok dengan keadaan, jatuhnya Siawetia Petlong di depan kaki He Ling T.J.U. adalah untuk menghindari terkena salah satu jarum tersebut, inilah kesempatan baik. He Ling T.J.U. mengeram, melempar pedang, menjungkir balikan badan. Tidak urung, tujuh batang jarumas pencabut nyawa telah bersarang di dalam tubuhnya. Sebuah belati yang mungil dan mulus turut bersarang di perut manusia jahat. Siawetia Petlong terlena di tanah, nafasnya semakin sengal dua ngos dua an, air hujan masih memukul dirinya, tapi tidak dirasakan sakit lagi. Mungkinkah jujan sudah menjadi kecil, atau keadaan yang semakin lemah hingga tidak bisa merasakan adanya rasa sakit itu. Siawetia Petlong berdiri termangu dua, matanya memandang ke arah majat He Ling T.J.U., hampir ia tidak percaya kepada kenyataan yang ada. Sukmanya hampir copot. Siawetia Petlong menggeser badan, berontak, ia sedang berdajah upaja untuk bangkit berdiri. Kejadian ini mengejutkan Simpekun menyadarkan lamonannya, cepat dua ia lari memayang kedua tangan laki dua itu, dengan sabar ia berkata, Oh, lukamu, berapa banyak luka yang sudah mencacah tubuh Siawetia Petlong, darah menjadi satu dengan air hujan. Tidak jadi soal, berkata Siawetia Petlong, coba tolong bangunkan aku, lukamu begitu hebat, berkata Simpekun. Lebih baik, lebih baik kau berbaring saja, aku harus duduk. Aku harus bangun, berkata Siawetia Petlong. Kalau tidak, maka aku terbaring untuk selama duanya, hujan mulai meredah, kini hujan grimis tapi masih belum berhenti. Akhirnya Siawetia Petlong bisa duduk bersilah di tepian mayat Heeling T.J.U. dan T.U. Siawetian, di sana ia membenarkan jalan peredaran darah. Simpekun berdiri di sebelah, seolah dua dunia ini tersedia untuk mereka berdua. Tidak ada tempat untuk dunia lainnya. Siawetia Petlong mengatupkan sepasang metu itu lama, tiba-tiba ia membuka dan berkata, Tio Buke, sudah lama kau datang, mengapa masih menyembunyikan diri hati Simpekun tercekat? Hampir ia lompat ke atas, matanya menyapu ke sekeliling tempat, ia tidak melihat ada bayangan Tio Buke. Apa arti kata-kata Siawetia Petlong tadi? Beberapa saat berlalu, lagi-lagi Siawetia Petlong membuka suara, Tio Buke, kau sudah berada di situ. Mengapa tidak keluar? Kata-kata yang sama diulang sehingga empat kali. Setiap kali memakan waktu beberapa menit, demikian sehingga ulangan keempat, betul-betul Tio Buke bisa dipancing keluar. Langkah Tio Buke bersikap tenang, tapi wajahnya memperlihatkan kecurigaan, keheranan. Dengan langkahnya yang begitu ringan, bagaimana Siawetia Petlong bisa mengetahui kedatangannya? Siawetia Petlong sudah membuka mata, tapi tidak terarah ke tempat Tio Buke. Ia tersenyum kecil dan berkata, Sudah ku ketahui, kau pasti datang di tempat ini, yang berada di luar dugaan, mengapa kau datang ayal-ayalan, sehingga telah didahului oleh He Leng Chu. Tio Buke melirik ke arah mayat He Leng Chu yang menggeletak, wajahnya berubah. Mempelototkan mata memandang Siawetia Petlong, rasa tercengangnya semakin hebat. Siawetia Petlong berkata, jangan mendelikan mati seperti itu. He Leng Chu dan Tua Siawetian bukan mati dibunuh olehnya, bukan kau bertanya Tio Buke. Siapa? Siapa yang membunuh mereka aku sendiri pun tidak tahu, berkata Siawetia Petlong. Baru saja mereka tiba di sini, mendadak saja jatuh. Sesudah itu mati, Meple, Tio Buke berlikat kilat, ia bertanya, mereka datang untuk mati di depanmu ya, berkata Siawetia Petlong. Datanglah lebih dekat lagi. Lihat dan periksa saja luka mereka, maka kau bisa mendapatkan buktinya, kata-kata ini menyebabkan reaksi yang lain. Tio Buke tidak maju ke depan, tapi ia sudah mundur ke belakang, katanya marah, mengapa harus dekat. Dari sini, aku juga bisa melihat adanya tanda-tanda kematian mereka, kau tidak percaya keteranganku bertanya Siawetia Petlong. Bibir Tio Buke bergerak-gerak, tetapi tidak sepatah katapun yang keluar dari tempat itu. Siawetia Petlong menghela nafas panjang-panjang, dengan membawakan sikapnya yang seperti sangat sedih, ia berkata, tenagaku sudah habis, lukaku juga tidak ringan, aku hendak melarikan diri, tapi sudah tidak bertenaga lagi, bagaimana bisa membunuh orang? Bagaimana bisa membunuh Tusiawetian Tai Hiap dan Heleng Chu yang menjadi jago pedang kenamaan dari Heleng Tiampil Tio Buke? Masih diam, ia hendak mengilmiah keadaan dan strategis kesempatan. Siawetia Petlong berkata lagi, sekarang aku sedang duduk di sini. Menunggu ajal kematian ku. Menunggu ajal kematian bertanya Tio Buke keragu-ragu. Siawetia Petlong tertawa getir, ia berkata, mengapa harus bohong kepadamu? Kalau kau datang lebih dekat lagi, menarik batok kepalaku. Ku kira mudah saja dicopot. Aku sudah tidak mempunyai kekuatan untuk bertahan. Yang lebih hebat lagi, tidak ada yang bisa membantu usahaku. Jarum pencabut nyawa dari nona simpet kun juga sudah habis dioberal. Inilah yang membuat lebih celaka simpet kun hanya bisa mengeluh di dalam hati, mengeluh secara gelisah sekali. Ia lebih mengerti kata-kata Siawetia Petlong yang dikatakan itu adalah suara yang sejujurnya, mereka tidak mementingkan hidup, dia juga sudah kehabisan jarum pencabut nyawa. Heran. Mengapa Siawetia Petlong harus memberikan keterangan seadanya, sudah gilakah dia? Apa akibatnya, kalau Tio Buke percaya kepada keterangan itu dan maju ke depan? Bah, runyam. Kenyataan tidak seperti apa yang simpet kun bayangkan, langkah Tio Buke bergerak, tapi bukanda maju ke depan, kini mundur semakin jauh lagi. Siawetia Petlong berkata, kalau kau hendak membunuh diriku, inilah kesempatan terbaik. Mengapa kau harus membuang peluang waktu? Hayo tiba-tiba Tio Buke tertawa berkakakan, entah apa yang ditertawakan olehnya, ia tertawa begitu besar, sampai air matanya meleleh dua tetes. Siawetia Petlong berkata, eh, inilah rasa kejantananmu. Mengeluarkan air mata, sebelum melakukan pembunuhan sesudah Tio Buke tertawa puas, ia berkata, kalian berdua adalah lakon-lakon sandiwara yang baik. Permainan akrobat kalian juga hebat. Sangat realistis. Sayang, aku tidak mempunyai pikiran otak yang seperti itu Siawetian, dan juga tidak mau disamakan dengan He Leng Chu, Siawetia Petlong bertanya, masih tidak percaya kepada keteranganku, aku tidak mau dijadikan kelinci percobaan. Aku tidak mengharapkan sebuah belati kecil yang tertancap di atas dadaku, sayang. Sayang sekali berkata Siawetia Petlong. Sayang sekali kalau kau membuang kesempatan yang baik di hari ini, terima kasih, terima kasih, terima kasih atas budi kebaikanmu, kau akan menyesal di kemudian hari, berkata Siawetia Petlong. Lebih baik aku menyesal di kemudian hari, daripada harus menggeletak untuk selama-lamanya, berkata Tio Buke, tubuhnya melejit, mumbul ke atas dan meluncur pergi. Meninggalkan Siawetia Petlong. Siawetia Petlong berkata, kalau kau sudah berhasil menemukan jawaban yang dianggap tepat, silahkan balik kembali, biar bagaimana, aku sudah tidak mempunyai kekuatan untuk lari suara Siawetia Petlong yang terakhir, tentu saja tidak bisa didengar oleh Tio Buke. Karena di saat mana, bayangan Tio Buke sudah lenyap tak terlihat. Sesudah kepergian Tio Buke, tulang-tulang simpek, kun dirasakan menjadi lemas, ia jatuh dan terduduk angeloso. Ia mengirim satu kerlingan metu yang menarik, dan berkata, tidak ku sangka. Tio Buke bisa dikaburkan oleh Siawetia Petlong mengeluarkan lahan napas panjang, ia berkata, aku sendiri pun tidak menyangka, sebelumnya aku tidak mempunyai pegangan yang sangat kuat, tetapi, hampir saja aku jatuh pingsan karena kata-katamu tadi, beruntung hujan masih belum berhenti, berkata Siawetia Petlong. Tio Buke belum bisa membedakan, yang mana keringat ketakutan dan yang mana butiran air hujan, hujan baik, berkata Simpekun. Air hujan membersihkan dirimu, membersihkan darahmu, sehingga Tio Buke tidak tahu bahwa kau telah banyak menderita luka, mereka saling pandang, akhirnya mereka tertawa. Simpekun bisa mengeluarkan suara lega, timbul rasa kantuknya, matanya terlalu sepet, letihnya tidak kepalang, sesudah melakukan perjalanan seorang diri, perjalanan yang belum pernah ditempuh selama hidup Simpekun. Akhirnya ia bisa berhasil menyelamatkan nyawa Siawetia Petlong. Hanya Li Kang seorang yang belum datang, bisik Siawetia Petlong. Tentu saja Li Kang belum sampai di tempat itu, Li Kang salah jalan karena takut kalau rahasianya dibongkar oleh Siawetia Petlong, karena itu ia memisahkan diri. memilih jalan yang lebar, itulah jalan salah. Juga berbeda dengan keadaan itu Siawetian, Hei Ling Chu dan Tio Bukek yang menuju jalan sempit. Satu persatu mereka berhasil menemukan Siawetia Petlong. Li Kang memilih jalan lebar. Tentu saja harus berputar-putar. Kemana kah Li Kang pergi bertanya Simpekun ku kira ia tidak datang, berkata Siawetia Petlong. Lagi-lagi mereka berpandangan, tangan Simpekun mermas tangan Siawetia Petlong. Sebagai seorang nyonya agung, sebagai seorang wanita yang pernah kawin, seharusnya Simpekun tidak berani melakukan gerakan itu. Tetapi, keadaan lain daripada yang lain, keadaan sekarang adalah keadaan yang kritis, mungkin keadaan untuk terakhir kali pertemuan mereka. Di mulut, mereka tidak mengucapkan kata cinta, tapi hati mereka sudah terikat, mereka kepada penghidupan, mengapa tidak mengamprokan lebih cepat dari apa yang keadaan? Mengapa Siawetia Petlong bertemu Simpekun, sesudah Simpekun kawin dengan Lian Sengpek? Mereka masing-masing berkata dalam hati, mengharapkan tidak hadirnya Li Kang. Tapi hal itu tidak mungkin, cepat atau lambat, pasti Li Kang bisa sampai di tempat mereka. Biar bagaimana, Li Kang tidak akan melepaskan kesempatan itu. Dimisalkan Li Kang tidak berhasil menemukan jejak mereka, bisakah Siawetia Petlong bertahan? Di dalam luka yang seperti itu, bisakah Siawetia Petlong memperpanjangi, umurnya? Luka Siawetia Petlong terlalu berat, sangat parah. Melupakan keagungan seorang nyonya yang terhormat, Simpekun menoleh ke samping, perlahan-lahan ia berkata, maksudku, maksudku, agar kau bisa menyelami hatiku, aku bisa, berkata Siawetia Petlong. Biar bagaimana, berkata Simpekun mengertek gigi. Aku tak akan menyesal lagi, Siawetia Petlong berdiam beberapa lama, beberapa saat kemudian ia berkata, kalau kau mau, aku mempunyai care untuk menghadapi Li Kang, hujan masih belum habis. Menetes turun dari atas langit. Li Kang mengangkat judung cekuknya, ia menyusut wajahnya yang masah. Sudah sebelah gunung dicari, tidak berhasil ia menemukan kedua buronannya. Ia hampir kecewa. Di saat inilah ia menemukan Siawetia Petlong dan Simpekun. Siawetia Petlong celentang di sana, Hei Leng Chu berada di sebelah Siawetia Petlong, tangannya masih memegang pedang, pedang itu telah menusuk bagian selangkangan si jago berandalan. Su Siawetian juga sudah menggeletak, berbeda dengan keadaan Hei Leng Chu, tangan itu Siawetian masih memegang urat nadi Siawetia Petlong, dan lain tangannya menempuh di jalan darah Siawetia Petlong. Sepintas lalu, dengan adanya tiga mayat yang bergelimpangan seperti itu, tentunya sudah terjadi pergumulan hebat, akhirnya sama-sama mati. Beberapa langkah dari ketiga orang itu, tergeletak lain tubuh, itulah Simpekun. Dada Simpekun masih bersembul naik turun, tentunya belum mati. Wajahnya itu pucat pasi, alisnya yang hitam panjang telah basah, bajunya juga basah, membungkus tubuhnya yang padat berisi. Sepasang mati Li Kang bentrok dengan tubuh montok itu, dan disanalah ia terpaku. Simpekun seperti tertidur, seperti juga jatuh pingsan. Ia tidak tahu, bahwa sepasang metal liar sudah mengincar dirinya. Berkelebat cahaya di muka Li Kang, terjadi sedikit perubahan, kini semakin lama semakin membara, memanasi seluruh tubuhnya. Melawan jatuhnya air hujan, seperti ada api yang sedang bekerja, napasnya menjadi sengal-sengal dan ia mengeluarkan suara desisan. Tidak percuma dia mendapat julukan Ratu Rimba Persilatan, kata-kata ini dibarengi oleh terkamannya. Li Kang sudah menubruk tubuh Simpekun yang montok dan berisi. Badan Simpekun terasa gemetar. Dengan napas yang sengal-sengal, Li Kang menyobek baju depannya itu, matanya semakin liar, semakin nakal. Di dalam keadaan seperti inilah tiba-tiba mati Li Kang melotot, mendelik dan mengejang, desisan suaranya semakin lama semakin perlahan, akhirnya terhenti. Dari mulut Li Kang, meleleh keluar cairan darah merah. Dada Li Kang telah tertancap belati, tepat mengenai jantung dan ulu hati, karena itulah kematiannya sangat cepat. Simpekun mendorong pergi tubuh itu, rasa takutnya masih belum hilang, ia menggigil. Simpekun masih belum bisa merasakan perubahan yang terjadi. Badan Li Kang yang menubruk itu dari panas, menjadi hangat, akhirnya dingin, dingin dan membeku. Korban Li Kang adalah korban yang ketiga. Xiao Capitlong berhasil membunuh orang yang hendak membunuh mereka. Simpekun melarikan diri, ia melarikan diri dari atas gunung, kini sesudah berhasil mengelakkan musuh-musuhnya, dengan memayang Xiao Capitlong, ia mulai turun gunung. Meninggalkan mayat Li Kang, meninggalkan mayat He Leng Chu, dan meninggalkan mayat Tus Yao Tian. Tidak mudah untuk mencapai gunung itu juga sulit untuk menuruni gunung. Lukas Yao Capitlong terlalu berat. Mereka berjalan secara tergesa-gesa, walau tidak ada pengejaran. Tapi maut masih selalu mengincar. Kini, Simpekun sadar, bahwa laki-laki sejati Li Kang juga memiliki sifat kepuasannya. Selama perjalanan turun itu, tidak sekejap mata pun keluar dari mulut Simpekun. Xiao Capitlong juga tidak mengganggu kedatangan itu, mereka berjalan dengan tergesa-gesa. Di saat ini, di dalam rimba terdapat dua bayangan. Kedua bayangan itu melesat dengan cepat. Xiao Capitlong dan Simpekun tidak tahu akan adanya dua bayangan tersebut. Siapakah kedua bayangan itu? Mereka adalah Lian Sengpek dan Tio Buke. Lian Sengpek membiarkan istrinya menggandeng-gandeng seorang laki lain, menghela nafas panjang. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tidak terjadi perubahan yang menyolok mata. Berdiri di samping Lian Sengpek adalah Tio Buke, memperhatikannya segala perubahan si Kongcu tersebut. Beberapa saat kemudian, Tio Buke bertanya, Saudara Lian Sengpek, kau juga hendak mengejar mereka perlahan-lahan. Lian Sengpek menggoyang kepalanya, dengan perlahan ia berkata, kalau dia mau kembali kepadaku, cepat atau lambat, pasti dia kembali. Tapi kalau dia sudah tidak butuh diriku, di uber pun percuma saja, Tio Buke bungkam. Dan di saat ini ia memperlihatkan senyumnya sinis, ia bergumam, Betul. Sengpek pun pasti kembali kepadamu. Tidak mungkin Sengpek long bisa bertahan lama.